Gubernur Jambi Alharis menegaskan pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk melaksanakan perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan Alharis pada rapat koordinasi pemberantasan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran APBD pemerintah daerah se-provinsi Jambi. Gubernur Jambi Alharis mengikuti rapat koordinasi pemberantasan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran APBD pemerintah daerah se-provinsi Jambi pada selasa 13 September 2022 di salah satu hotel ternama di kota Jambi. Pada kesempatan tersebut, Alharis bersama Bupati dan Wali Kota se-provinsi Jambi menandatangani komitmen bersama anti-korupsi, anti-gratifikasi, anti-pungli, anti-suap dalam perencanaan dan penganggaran APBD Provinsi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Alharis menuturkan rakor ini merupakan salah satu bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik khususnya di Provinsi Jambi. Dalam kesempatannya, Alharis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas berbagai arahan dan supervisi dalam pemberantasan korupsi, terutama dengan penekanan pada aspek pencegahan atau preventif. Hal tersebut tentu sangat bermanfaat dalam upaya melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi. Dan ia sangat mendukung upaya KPK RI dalam melakukan sinergi dengan semua stakeholder guna memberantas korupsi di Provinsi Jambi. Akan memasangkan proses anggaran dengan baik, benar, akuntabel. Tidak ada yang dimamainkan dan menolak pulih, menolak suak bagi Bawang Kota Palu juga. Kita sepakat itu, ya pentindakan KPK kembali untuk meminta para bupati Bawang Kota, untuk lebih berhati-hati dalam upaya menciptakan anggaran yang beruntung upaya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mewarning pejabat di Jambi, baik eksekutif maupun legislatif, untuk tidak menyalahgunakan wewenang terkait perencanaan dan penganggaran ABBD, serta soal bagi-bagi proyek. Hal tersebut ditegaskan Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan atau Korsubgah KPK RI Wilayah 1, Marulitua, usai rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Sekali lagi, ini warning lah, warning supaya kalau ada autonom yang masih melakukan, segera menghentikan, bagaimanapun aturannya sudah sangat jelas sebetulnya dan semua jajaran sebetulnya sudah paham. Terima kasih telah menonton!